Intro Hari ini kita ke Pulau Dewata Bali, namun bukan ke pantai, melainkan melihat pertanian di sana. Ini dia, Desa Beloksidan, kecamatan petang Kabupaten Badung, Bali. Hamparan lahan di sini penuh dengan sayuran. Uniknya bukan sayuran yang sering kita jumpai lho. Sayur yang ditanam di sini adalah aneka jenis sayuran heirloom. Hmm, ada yang tahu heirloom itu apa? Heirloom merupakan benih atau biji yang diwaniskan dari generasi ke generasi dengan cara polinasi terbuka atau penyerbukan alami. Maksudnya penyerbukan dilakukan secara alami oleh serangga ataupun angin tanpa ada bantuan maupun campur tangan manusia. Nah, keunikan ini yang membuat Nunik Sulis Tianningrum coba membudayakan jenis sayuran yang masih asing ini di Indonesia. Jenis tanaman heirloom ini bukan cuma sayuran, namun bisa juga buah dan juga bunga. Usia benih heirloom ini sudah ada sejak sekitar 50 tahun silam. Bahkan, kebanyakan sudah ada sebelum perang dunia kedua lho. Hal ini adalah yang membuat benih heirloom mahal di pasaran. Rasanya lebih manis, rasanya lebih enak dibanding sama sayur yang lain, dan juga lebih warna-warni, lebih menarik. Cara mudah mengenali sayur heirloom adalah bentuk dan warnanya yang berbeda dengan sayur di pasaran. Sayur mayur ini warnanya asli lho. Tidak hanya lobak ungu, ada juga jenis lobak lainnya seperti lobak hitam, lobak watermelon, dan lobak kicau. Selain itu ada juga tuh, turnip atau lobak cina, tomat, cabai spanyol, dan cabai kuning. Di pertanian ini juga dibudidayakan edible flowers tuh. Edible flowers merupakan bunga yang dapat dimakan. Kehadiran edible flowers, selain enak tentunya juga dapat mempercantik tampilan makanan yang Anda buat. Beberapa bunga edible yang ada di kebun nunik, diantaranya sorel ungu atau semanggi ungu, biantus, viola, dan marigold. Aneka jenis sayuran dan edible flowers yang dipanen di sini dijamin kesegarannya. Karena sayuran baru akan dipanen jika ada pemesanan, lalu langsung dikirim ke konsumen. Novio Farm miliknya ini juga lebih sehat karena menanamnya dengan cara organik loh. Dengan beragam kelebihannya, banyak hotel dan restoran di Bali mencari sayur-mayur heirloom. Hampir di 90% restoran sama hotel di Bali kita supply untuk yang bintang 5 ya, sama restoran yang menyajikan menu-menu Eropa. Selain mengenalkan sayuran heirloom, Nunik juga bercita-cita meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Walau tak punya latar belakang pertanian, Nunik nekat belajar mengenai budidaya sayuran heirloom. Pada mulanya banyak petani ataupun masyarakat yang enggan bergabung untuk ikut membudidayakan sayuran heirloom. Karena petani menganggap sayuran ini aneh dan tidak bernilai jual. Namun berkat kerja keras dan kesabaran, perlahan informasi yang Nunik berikan kepada petani mulai didengar. Bahkan kaum ibu yang ada di sekitar perkebunannya pun jadi ikut bergabung di sini.